Intro Ratusan warga rela antre dan berdesakan demi mendapat sedekah di perayaan maulid Nabi Muhammad di Serang, Banten. Tak hanya orang tua, anak-anak juga ikut mengantre untuk masuk ke area Masjid Al-Ithihad. Selain abai jaga jarak, hampir semua warga yang mengantre tidak memakai masker. Akibat berdesakan, salah satu warga nyaris pingsan karena tercepit. Ribuan warga ini berkumpul dan mengikuti prosesi bakar batu dalam acara pembukaan konferensi Sinode Kingmi Setanah Papua di halaman gereja Kingmi Martin Luther Mill 32 Timika Papua. Dalam prosesi bakar batu, para pria mengambil daging dan dibagikan kepada seluruh undangan yang hadir. Bakar batu merupakan prosesi adat. Seluruh masyarakat duduk dan makan bersama untuk menjalin tali persaudaraan serta mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah detik-detik video amatir warga yang merekam sebuah jembatan yang menghubungkan desa Narimbang Mulia dan Cimangeteng di Lebak, Banten di Terjang Banjir. Tak berapa lama, jembatan tersebut ambrol karena tak dapat menahan luapan air. Saat ini jembatan sudah bisa dilalui oleh warga. Namun asfal dan pembatas jembatan rusak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan terus mengevaluasi penanggulangan banjir di ibu kota karena masih terdapat wilayah yang tergenang cukup lama. Salah satunya wilayah kebon pala yang tergenang selama tiga hari. Padahal Pemprov DKI Jakarta sejak tahun lalu menetapkan target banjir surut enam jam. Berbagai cara telah diterapkan, salah satunya mengeruk lumpur di kali-kali seluruh ibu kota. Menurut Anies, pihaknya memiliki ukuran target capaian dan akan terus mengevaluasi. Kelompok geng motor menyerang warga secara brutal di Jalan Kartini, Delapang Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nahas bagi Ian, seorang penjual mempempek yang menjadi sasaran penyerangan saat baru saja selesai menutup warungnya. Ian pun tumbang bersimbah darah setelah sabetan senjata tajam jenis celurit mendarat di bagian punggung. Beruntung korban berhasil dievakuasi salah seorang warga dan dibawa ke rumah sakit. Terima kasih.